Arus mudik melalui jalur laut di Pelabuhan Tanjung Kendali, Jawa Tengah. Ditemukan sejumlah satwa dan tanaman dilindungi yang dibawa oleh para pemudik dari Kumai, Kalimantan Tengah. Seperti burung kucica kampung atau burung kacar, kura-kura, ayam Kalimantan, hingga tanaman kantong Semar. Kembala kantor Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang, Tur Hadi mengatakan, sejumlah satwa dan tanaman yang dibawa oleh pemudik itu terdeteksi saat pemeriksaan menggunakan mobil layanan X-ray. Selain itu, satwa yang dibawa oleh para pemudik ini tidak memiliki surat resmi, serta ada tanaman kantong Semar yang dilindungi oleh negara. Ini menggunakan mobil X-ray, ini jadi mobil yang didesain, di dalamnya ada X-ray. X-ray itu alat mendeteksi dengan gelombang, dengan cahaya, dengan hidup. Yang tidak boleh adalah yang termasuk tumbuhan maupun hewan. Jadi kita selain dengan fungsinya, kita menjaga terlalu rintas pemasukan ilegal. Sementara ini, hasil temuan akan dikarantina dan diurus oleh pihak BKSDA. Sementara itu, Septiono yang merupakan salah satu pemudik asal Banjar negara mengaku, tidak tahu jika satwa dan tubuhan yang dia bawa dilindungi dan dilarang oleh pihak berwenang. Pancing, misalnya, dari kata dimakan, kan itu dilindungi, kasihan. Tapi kita sempat dibawa naik kapal ini, Mas? Iya. Tapi tidak ada suratnya, Mas? Bisa lah, tidak ada. Berarti tidak ada surat ke sini, berarti bawa hewan itu, ya? Sedangkan Kepala UPTD Pelabuhan Kendal Jawa Tengah, Budi Sulistianto, mengatakan, gelombang arus mudi kedua di pelabuhan kendal ini lebih meningkat dibanding gelombang yang pertama. Arus mudi kali ini mencapai 590 orang termasuk kruk kapal. Menurutnya, puncak arus mudi kelebaran jalur laut di pelabuhan kendal akan melonjak pada Jumat 21 April mendatang. Adapun terkait temuan satwa dan tubuhan dilindungi, pihaknya sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan BKSDA untuk proses tindak lanjutnya. Asumsikan lebih banyak, karena jumlah realnya secara pasti, biar nampai teman-teman BBTG yang baru mencatat. Dari ini ada tiga, dari kemarin, tanggal 14, terus tanggal 18 besok, tanggal 17 ini itu nanti tanggal 21. Prediksi tertingginya, tertingginya kayaknya besok tanggal 21. Pihak pelabuhan dan petugas menghimbau agar para pemudik tetap waspada dan berhati-hati terhadap barang bawaan. Selain itu, para pemudik dilarang membawa satwa tanpa surat resmi. Lantaran, hal itu merupakan suatu hal yang ilegal. Irvan Wahyu Saputra, Sumarang TV